Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini suatu kegiatan yang kalau kita lihat ini sangat bermanfaat Apa kira-kira manfaat? Nah ya, perkat ya Jadi kegiatan ini perkat Sebetulnya bukan hanya untuk lomba catur saja atau lomba-lomba yang lain Mungkin kegiatan-kegiatan yang lain Dulu zaman Pak Harto itu Karang Taruna hidup Karang Taruna itu hidup zaman Pak Harto Terus setelah itu hilang Merdup Sekarang mulai bangkit lagi Nah ini, jadi kita mulai lagi dah Karena saya ingat Saya ketua Karang Tarunnya MP sekretarisnya Sekretaris mau ngundang acara Ntar malam, besok malam mau acara Nggak ngundang, lah saya ngundang jadi kampung Sampai sekarang Saya marahin dia Cuek aja Tapi ada yang beliau marah Saya bilang tempek lo Tempek marah banget Ini begitu Jadi kegiatan itu sebetulnya bagus ya Untuk Karang Taruna Jadi hidupkan lagi Nah sekarang dihidupin lagi Karena membangun Apa tuh Potensi Menggali potensi Dan Dan meningkatkan prestasi Nah itu Nah ini kegiatan begini Ini bagus ya Tapi ya Memang Tapi nanti kegiatan yang lainnya lagi Nggak mesti Ini enggak hanya Satu rupa Jadi hari Minggu itu ada kegiatan Yang lain Kreasi musik Kemudian ada Memasak buat Ibu Jangan ibu-ibu aja Dulu jaman dulu Saya ikut Masak ke nasi goreng Itu campuran Campur-campur Masi goreng juga ada Nggak hanya badminton aja Campuran ya Ini ada masak campuran Kalau saya memang sekarang Senangnya nasi goreng Pete Nah itu pete padi Nggak di youtube saya Besok ngosah makan Besok Dan semua ini Karang Taruna Padi Oh gerak Nah Mana ketua Karang Tarunanya Nah Iya Mantes ya diundang Jangan lupa dateng ya Saya dateng Jangan lupa dateng Nih dia Saya dateng Abis tahil Saya dateng juga Saya udah capek Ya saya dateng juga Pura-pura aja dari tadi Udah dateng ya Kagak salaman Kagak apa Nah ini Ini Pembicaraan kita ini Bukan hanya untuk Di wilayah kita sendiri Tapi untuk Masyarakat Indonesia Bahwa Karang Taruna Itu perlu dihudupkan kembali Jadi pemerintah harus Mendukung Kegiatan Karang Taruna Ya Jadi kecerdasan-kecerdasan Karang Taruna ini Harus diangkat Apa tadi Mendali potensi Mendali potensi Itu kan kecerdasan Di situ Kecerdasan musikal Kecerdasan matematik Semua ada di Karang Taruna Itu kalau mau ya Jadi nanti bisa membantu Ada delapan kecerdasan Ya kalau kita mau Kecerdasan ngomong Lah saya dulu Gak bisa ngomong Di Karang Taruna Ya Oh iya Silahkan ada pengumuman dulu Untuk nomor 7 Dan nomor 15 Kepada Pak Sri Yanto Dan Pak Madi Dipersilakan Kemajian nomor 1 Untuk melanjutkan pertandingannya Ya Pak Sri Yanto Ya lanjut Di Berimu Untuk nomor 7 Pak Sri Yanto Dan nomor 15 Pak Madi Dipersilakan Kemajian nomor 1 Ya Untuk melanjutkan pertandingannya Udah lanjut Terima kasih Ini kesempatan lagi Lalu Pak Ero ini Ya Saya bilang Sebelum jadi RW Saya bilangin Mas Edy jadi RW ya Saya gak Saya gak promosikan Saya gak mempromosikan Tapi kalau ada yang nanya Pak Giasin kira-kira RWnya siapa? Mas Edy Si kulah-kira Saya gak promosikan loh Si dukung kaya Pak Iya Karena memang saya tahu Kerjanya Ya kerjanya Cerdas Iblas Mawas Ya Tuh antara lain Seperti itu Saya disuruh jadi RW Saya gak mau Belum mau Bukan gak mau Gak boleh Ya sebab istri kegiatan banyak Setiap hari kegiatan Kecuali hari Jumat dan Sabtu Minggu Jumat ada lagi kegiatannya Sabtu sekarang ada kegiatan lagi Itu banyak sekali ya Jadi ini benar-benar Langkah yang pertama Di RW 1 ini Ponok Bambu Ini Pak Lura juga harus tahu Dukung Pak Lura ya Pak Lura Ponok Bambu Ini Bapak Haji Ruslan Bapak Ahmad Ruslan FND FND Lupa saya Mohon Pak Bapak Haji Ahmad Ruslan SPD Masa saudara Masa saya Lupa Malum Sudah subscribe belum Ya pokoknya Dukung nih Pak Gak apa-apa Kan TKD-nya gede Pak Ya Kali gak kasih RW 1 juta Gak apa-apa Buat Nanti Modal gitu ya TKD gede Kurahan itu Ini Cacu Gak hanya ini aja nih Kepak orang-baru Nanti ada lanjutan Ya Pak Ketua ya Ya benar Kita bakal bikin Setelah ini Bikin Berikatan catur Kamatir Disorot 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 Kita belum datang Yang mau bikin apa Yang selalu Kalau Setelah Komunitas catur ini Akan membuat Komunitas ya Pak Komunitas catur Ya komunitas catur Ikatan catur Akhir Rp1 Nanti Pola B lagi Bakal bikin Liga catur Liga catur Iya Nanti jadi kita punya Atlet catur Yang mana kalau misalnya Ada lomba catur Tekan kelurahan Kecamatan Atau yang dibuat Kepolisian Kita bakal kirimkan Delikasi dari Rp01 Jadi kita udah siap ya Komunitas ya Ya Juga terasa Ya organisasi seperti itu Gak lepas daripada dana Ya Bukan dana yang dekat rumah Yang udah gak ada orangnya Ya itu Harus ada yang bantu Ada yang dukung Di masyarakat ini Ya Saya mengatakan Seperti itu Karena Waktu jaman karang taruna saya Itu dana yang saya cari Dari saya Saya sendiri nyari Orang-orang gak tau Setiap rapat Kok dia ada makanan ya Dari mana itu Saya yang nyari sendiri-ndiri Sama Pak Edi Sama Pak Edi Belom Oh belum Jaman Pak Muri Zaman Pak Muri Zaman Pak Muri Iya Dana saya nyari itu Ya Untuk usulan Isca itu Dipsulkan oleh Pemuda RT12 Pak Ini Ada Robertus Mas Didit Ambil gambarnya Iya Usulannya Pak Usulannya apa ini Ini subscriber juga Subscriber Tiga caturnya Oh gitu Dipina oleh Pasarwan ini Iya Pasarwan 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 Ya nanti kita lanjut lagi ya Pembicaraan ini Saya berkunjung kemari Memang ingin melihat Dan memberikan semangat Ke teman-teman yang ada sini Masih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih